Baiknya Ivan bunuhnya Gak pernah Gak pernah pun dalam konser kayak gitu Gak pernah ditonton Banyak manusia Gak pernah didadari seperti Baju dan setan-seti Umat, rambut, udah kayak beli dari Gak pernah Gak pernah Cuma sama Ivan Makanya jadi orang jalan kurang ajar tuh mulut Kalau gak tau segala-galanya Terima kasih sama Ivan deh Cukup-cukup Bunda doakan Ivan itu penghuni surga Amin, 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 amin Ya Allah, amin ya Luar biasa kita ngeliat bagaimana murah Halo sahabat fakta 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setan air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Tangisan bunda korla viral Di pagi-pagi ambia Ya bunda korla nampak menangisnya sangat tulus Dia mengaku Tidak pernah ada orang seperti Ivan Gunawan Yang berlaku baik terhadap dia Didandani luar biasa untuk konser Diarahkan untuk konser Dan akhirnya memang Bunda korla meledak saat datang ke Indonesia Hal ini membantah semua tuduhan dari Nikita Mirzani Bahwa bunda korla ini dimanfaatkan oleh Ivan Gunawan dan Maharani Kemala Bunda korla dengan tegas mengatakan Kalau memang tidak tahu itu jangan banyak bacot Terjadi pelukan di acara pagi-pagi ambia Memang dulu siapa mengenal bunda korla Orang tidak tahu Meskipun dia live Kemudian live nya ditonton banyak orang dan akhirnya menarik menat para artis Dan sebagai artis yang berpengalaman dengan manajemen Ivan Gunawan pun membuat bunda korla makin profesional Makin tahu bagaimana caranya menghibur masa Makin tahu bagaimana caranya berdandan Dan makin tahu bagaimana caranya menghadapi fans Dan memanage diri agar dia tetap eksis Di ranah hiburan tanah air Dan rezekinya tetap bisa mengalir Kesedihan bunda korla ini ditanggapi oleh dokter Lita Gading Seorang psikolog yang sering mengamati Berita-berita viral soal artis Dokter Lita Gading percaya terhadap ketulusan yang dilakukan oleh Ivan Gunawan Artinya hal itu mengatakan bahwa Nikita Mirzani sudah tidak bisa dipercaya Lita Gading yang psikolog lebih memilih mendukung Ivan Gunawan Yang mengemas bunda korla menjadi selebritas top di Indonesia saat ini Dan tidak percaya apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani Yang justru menyerang dengan membeli buta bunda korla saat tiba di tanah air Nah berikut ini adalah apa yang dikatakan oleh dokter Lita Gading Di akum tiktoknya mengomentari tangisan bunda korla di pagi-pagi ambiar Gak pernah bunda konser kayak gitu Gak pernah ditonton Banyak manusia Gak pernah didadari seperti Baju dan setan seti umat Rambut dan kayak bedari Gak pernah Gak pernah Cuma sama Ivan Makanya jadi orang jalan kurang ajar ke mulut Kalau gak tau segala-galanya Terima kasih sama Ivan deh Sudah cukup-cukup Bunda doakan Ivan itu penghuni surga Amin 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 Ya luar biasa Kita ngeliat bagaimana murah Ya guys Aku setuju banget dengan Bunda korla Bilang bahwa Ivan itu luar biasa baik Setuju banget Saya pernah punya pengalaman nih guys Saat tahun kalau gak salah itu Tahun 2016 gitu ya Saya dengan Ivan itu kerja bareng Menjadi juri di Take Me Out Indonesia Pernah denger gak Pernah ya Nah saya jurinya dan Ivan juga jurinya Kalau kalian Ini Kalian cek lagi Mungkin jejak digital masih ada Nah Disitu Saya itu bukan siapa-siapa loh Saya hanya Istilahnya Dia kan mewakili artis Dan pengamat fashion Dan pengamat Ini Saya pengamat Kepribadian Karakter Dan profesional Gitu ya Dan ada beberapa lagi Kalau gak salah Waktu itu Siapa ya Aduh siapa tuh Lah lupa deh Ada lah pokoknya Berempat ya Gitu Namun Dia tanpa Saya minta Dia itu Bener-bener Ivan itu Ngedandanin aku Gitu loh Ini bagus nih Pake baju ini Gitu loh Cocok nih Karena badan kamu kecil Blah-blah-blah Katanya begitu loh Aduh Saya kan Istilahnya ya Harus Thank you banget Gitu ya Dia kan siapa Gitu loh Dia itu bener-bener Ya namanya Siapa yang gak tau Ivan Gunawan Ya kan Gitu tempat Apa namanya Desainer kondang Dan sebagainya Ya seneng banget Kalau saya didandanin Dan di 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 Matching-matchingin Bajunya gitu loh Guys Bener loh Ini bener Ini saya bukan lebay Jadi saya juga mau Mewakili Bunda Korla Bahwa nanti dikira Bunda Korla tuh Lebay Bagaimana Ivan Gunawan Memperlakukan dia Saya yakin Dan seyakin-yakinnya Saya setuju Karena saya merasakan sendiri Terserah ya Mungkin Ivan lupa Atau tidak Tapi yang jelas Saya pernah kerja bareng Sama dia Pokoknya Top banget dia Ya Gitu aja deh Tapi ya Say sorry Kalau saya Waktu itu Saya akan Melihat Karakter dia yang sesungguhnya Dia memang baik Saya setuju Berbagai tudikan biring Jadi boleh ditulis Ijin state ya Bingung ya Semua orang mengupas Tentang Bunda Korla Yang bilang katanya Sekarang ini Dia bukan seorang Perempuan tulen Tapi transgender Dan sebagainya Banyak orang Bermunculan nih Sekarang nih Apa mungkin Karena ingin Terpublis Dan ikut viral Atau bagaimana nih ya Gitu Siapapun Bunda Korla Udah saya jelasin Dari awal Transgender emang Tidak boleh berkarya Saya tanya sama kalian Merugikan gak dia Kita merasa terhibur gak oleh dia Itu aja yang harus kalian garis bawahi Apa gitu loh Yang harus kalian ini Ketoh sama-sama manusia Yang penting nih guys Dia berkarya sesuai dengan apa yang menjadi talenta dia Dia pun diundang Karena Mempunyai potensi Bunda Korla Untuk bisa Mengangkat Brand Brand yang dia Usung gitu loh ya Apa tuh tadi Saya gak mau sebutin ya namanya Lalu Banyak temen-temennya Yang pada kangen sama dia Untuk bisa diundang ke Indonesia Toh Indonesia juga kan negara dia Jadi Stop lah Gak usah ngomongin masalah dia itu Gender lah Transgender lah Dia itu Dulunya Laki-laki dan sebagainya Dan muncul tuh tadi yang namanya Umi itu Siapa dia gitu loh Gak apa-apa Siapapun orang itu Gak masalah Yang penting dia tidak jahat sama kita Dan dia benar-benar memberikan edukasi Tapi saya mohon Saya minta Pada saat live Bunda Please jangan merokok ya Kalau merokok itu Begitulah Menghindarlah dari kamera gitu Ya Saya bukan Melarang Anda merokoknya Tapi Melarang untuk dipublishnya gitu loh Ya Jadi Itu aja yang saya minta Dan bahasa pun juga Mohon diatur Karena kan ini Banyak sekali gitu loh Penonton-penontonnya Bunda Korlat Luar biasa gitu Tapi yang menurut saya Saya sih terhibur gitu Buat orang yang paham Tentang apa yang disampaikan Terhibur Tapi kan tidak semua orang Melihat bahwa Oh dia Cuman suka aja Tapi dia tidak melihat Nilai edukasinya gitu kan Nah jadi Saya rasa Hanya itu aja sih Yang lainnya sih Fine gitu loh Jadi Kita dukung Apa yang menjadi Kebaikan dari dia Positive thinking ya guys Jangan mengambil Dan mencari-cari Kesalahan orang lain Hanya ingin Mengangkat Diri Anda Untuk terpublish di media Oke Itu namanya Nggak baik Terima kasih